Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini aku lagi di Papirus Institute Jadi ini museum kertas terlama Di musir kuno Sudah Nah ini Adalah Museum kertas Tertua Turun ke bawah ya Ini kertas-kertas Zaman dulu, ya. Virus galeromisnya. Kata saya lagi, ya. igas selamu keistiwaериya. Tengang. Selamu seperti lebih. Kata kamu lagi bisa? Boy, you comecing nothin saya. selamat menikmati selamat menikmati selamat dimana indonesia negara indonesia berada dimana negara indonesia negara indonesia berada dimana salah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini pertama kali di Mesir. Suka Mesir enggak? Suka. Suka? Suka. Saya juga suka Indonesia. Di mana? Sama ulang Agustus, aku ke Indonesia. Kota Mesir di mana? Mesir di mana? Mesir di mana? Di hadis. Jadi kita. Di hadis, saya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad, saya ahli babirus di sini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana orang Mesir gunung membuat kertas babirus dari tanaman babirus ini. Pertama, tanaman babirus ini bukan tanaman biasa. Tanaman babirus ini adalah tanaman suci bagi orang Mesir gunung. Kenapa? Karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena bunganya mirip senar matahari. Ini merupakan simbol amunra. Siapa itu? Dewa matahari pada masa kerajaan Mesir gunung. Alasan yang kedua, karena batangannya berbentuk segitiga. Ini mirip apa? Biramid. Biramid. Di mana itu? Merupakan simbol keabadian pada waktu kerajaan Mesir gunung. Sekarang saya akan membuat kertas babirus dari tanaman babirus ini. Sebelumnya, harus memutuskan tanaman sesuai ukuran yang saya mau. Kalau saya mau ukuran besar, saya memutuskan tanaman dari sini. Ukuran sedang dari sini. Misalkan ibu, baba ibu, ukuran ini. Mertama harus kubus, kubas, bagian yang hijau. Namanya apa? Kolid babirus. Bagian ini, kuat dan fleksibel juga. Oleh karena itu, orang Mesir kunung menggunakannya untuk membuat banyak hal. Seperti sandal, sebatu, sabuk, bahkan geranjan Nabi Musa. Kalian tahu geranjan Nabi Musa? Geranjan. Iya, geranjan dibuat juga dari? Kulit papirus. Kulit, iya. Terus, saya kubas bagian yang butih. Tapi ada masalah. Bagian ini, lemah dan tidak fleksibel. Kenapa? Karena didalamnya ada tiga unsur. Ada air, sirat dan gula. Tapi gulanya sedikit. Oleh karena itu, harus menggunakan... Harus menggunakan... Balu. Untuk menghancurkan jumlah sirat yang ada di dalamnya. Kayak gini. Dan menggunakan roller. Kayak gini. Untuk mengurangi air yang ada di dalamnya. Airnya sudah keluar. Terus, susun resannya secara vertikal dan horizontal. Kayak gini, Bapak-Ibu. Satu vertikal. Satu horizontal. Satu, bersatu, sampai terakhir atau sampai ukrainian saya? Maaf. Tapi, Bapak-Ibu, harus rabat. Kayak gini. Harus rabat. Udah lihat? Dan sembanya di antara dua kain? Katun. Dan milita akan di bawah alat beres. Tetapi, pada kerajaan Mesir kuno, tidak ada alat seperti ini. Ini alat model. Kira-kira mereka menggunakan apa? Batu. Batu bukan? Batu. Atau istri domuk duduk di atasnya. Habis saja. Kita meletakkan alat saniya di bawah. Subhanallah. Bapak-Bapak. Bagi untuk lihat. Bapak-Bapak henti. Karena di seksa Muslim, ada lukisan yang berubah. Kalau mati lambu menjadi lukisan baru. Kita akan lihat nanti agak. Nanti agak. Dilaram flash, Dilaram flash. Dilaram flash. Dilaram flash. Dilaram flash. Dilaram flash, Bapak-Ibu. Tapi kita, tadi kita bilang apa sampai mana? Lukisannya berubah. Iya, di seksa Muslim. Kita susun irisannya secara tekat dan horizontal. Dan sembanya di antara dua kain. Dan memasukkannya di bawah alat beres. Selamat satu minggu. Masha'Allah. Selamat satu minggu. Setelah satu minggu, kita menhasilkan kertas babirus. Kertas yang bertamah dalam sejarah. Nura yang nah nura leh. Taman. 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 Terima kasih.